oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur tani dimanapun berada tentunya oke kali ini jumpa lagi bersama saya tentunya di aswan channel channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian oke dulur kali ini saya akan membahas tentang hawar daun bakteri atau bisa dikatakan dengan kresek yang mana penyakit atau hawar daun bakteri ini bisa mengurangi yang namanya hasil panen dari dulur-dulur tani semua makanya kali ini kita bahas ya kita punya beberapa langkah ya yang mana untuk pengendalian hawar daun bakteri tersebut ya oke dulur saya sebelum lanjut sebelum lanjut ya jangan lupa tentunya ya ngopi hitam dulu ya diseruput karena dengan kebitan kita akan lebih mempunyai inspirasi ya oke ya tidak lupa untuk dulur tani dimanapun berada jadi channel ini disukung langsung atau disupport oleh toko pertanian aswan tani ya yang mana untuk toko pertanian tersebut berada di desa kelumutan dusun peranti kecamatan saratan madi dan untuk link sopinya juga ada ya di aswan tani nanti di sopi ada ya sebelum lanjut ya monggo disambi dulu jadi untuk dulur tani dimanapun berada ya kenapa tadi saya bilang namanya hawar daun bakteri ya karena kadang kita lupa ya lupa atau mungkin kadang kita salah memprediksi atau salah melihat ya penyakit dari tanaman padi kita tentunya yaitu untuk tanaman padi kita biasanya kadang ketika umur menjelang bunting tua itu biasanya pucuk daunnya itu kuning atau apa nah itu bukan kendala dari bakteri atau kresek padi karena kalau untuk yang pucuknya kuning itu biasanya kalau orang petani disini nyebutnya kehabisan pupuk benar kehabisan pupuk tapi sebenarnya yang perlu dibutuhkan atau secara instan ya untuk kondisi tersebut yaitu sebuah kalsium ya kalau untuk dari saya ya jadi keperluannya adalah kalsium nah kalau untuk yang sekarang ya yang kita bahas adalah hawar daun bakteri nah mungkin sebelumnya sudah pernah kita upload beberapa bakteri sida ya untuk pengendaliannya nah jadi kadang kita sudah pakai bakteri sida tapi pengendaliannya tidak tepat atau mungkin tidak pas ya akhirnya hasilnya pun kok masih ada serangan seperti itu nah makanya tidak lupa makanya kita akan cara penanggulangannya yaitu kurang lebih sekitar ada 5 langkah ya jadi 5 langkah ini yang kita sebut yaitu 5 langkah untuk mengendalikan hawar daun bakteri santomonas atau orang bilang kresek lor ya yang pertama untuk dulur tani kresek disini ya biasanya untuk kresek ya untuk dulur tani itu tentunya sudah paham ya jadi bucoknya itu ungu ungu akhirnya akan ungu kecoklatan ya akhirnya dia akan menjalar ya menjalar ke bawah akhirnya timbulah namanya daunnya itu kering ya akibatnya kering jadi serangannya itu ada di 2 fase fase vegetatif juga bisa terserang karena bawaan dari benih nah yang kedua fase menjelang generatif ya menjelang generatif tersebut akhirnya daun itu kering jadi ketika proses pengisian dari padi waktunya pengisian itu padi belum terisi penuh ya dikasih nutrisi dikasih apa kok tidak terisi penuh ya justru daunnya sudah kering ya kresek laras ya akhirnya terjadilah yang mana pengisiannya tidak terjadi dengan sempurna ya oke ya untuk dulur tani ya jadi langkah-langkah yang pertama ya jadi tadi kita sebutkan ada 5 langkah untuk pengendaliannya yang pertama ya untuk dulur tani jadi untuk penghentiannya jadi ketika sudah ada serangan atau dulur tani sudah memastikan yaitu memastikan namanya hawar daun bakteri atau serangannya sudah ada ya akhirnya ya kita harus tahu ya langkah-langkah apa yang akan kita lakukan nah untuk yang pertama untuk dulur tani ya jadi setelah anda dulur-dulur tani paham atau paham tadi hawar daun bakteri yang menyerang tanaman padi kita nah yang pertama ya jadi yang pertama itu kita lakukan adalah hentikan ya hentikan penggunaan nutrisi yang mengandung unsur nitrogen ya jadi yang pertama ya langkah yang pertama yang kita lakukan adalah hentikan semua nutrisi yang mengandung atau terdapat kandungan unsur N atau nitrogen ya kenapa harus dihentikan ya karena kalau untuk hawar daun bakteri itu pemicunnya yang pertama karena ketika ada pemubukan tidak seimbang terlalu banyak pupuk kandungan nitrogen nah itu penyebab pertamanya makanya yang perlu kita lakukan pertama adalah hentikan semua nutrisi yang mengandung unsur nitrogen ya jadi dulur tani pupuk cair pupuk apa semua yang mengandung unsur nitrogen ya tentunya harus kita hentikan jadi itu yang pertama nah yang kedua ya yang kedua untuk dulur tani kadang kan kita berpikirnya pucuknya kuning terjadi ngelaras ya terjadi ngelaras akhirnya kita memberikan CPT ya ternyata pemberian CPT atau set pengatur tumbuh ini kurang ya ya jadi kita paksa kita pakai ya ternyata ketika sudah disemprot CPT bukannya tambah sembuh ternyata tambah parah ya itu jadi yang pertama tadi ya hentikan penggunaan nutrisi yang mengandung unsur nitrogen itu yang pertama nah yang kedua ya hentikan semua ya penggunaan CPT ya atau set pengatur tumbuh ya itu langkah yang kedua jadi ya langkah yang kedua adalah hentikan penggunaan CPT ya seperti GA3 ya mengandungkan banyak itu macamnya ya itu kita hentikan itu fungsi yang langkah yang kedua langkah yang ketiga ya untuk dulur tani untuk langkah yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah jika kondisi tanah kita perhatikan jika kondisi tanah kita itu banyak air segera keringkan ya jadi ketika ada seran bakteri ya kondisi tanah kita itu banyak airnya ya itu kita buang dulur kita keringkan karena syarat untuk cepat sembuh atau pemulihannya ya itu tadi kita keringkan nah itu jadi ada sudah tiga langkah dulur ya tentunya untuk langkah yang keempat ya jadi ketika sudah kita lakukan semua langkah satu sampai nomor tiga tadi langkah yang empat adalah gunakan ya untuk melakukan penghentian ya jadi penghentian penyebaran bakteri tadi ya yang perlu kita lakukan adalah gunakan bahan aktif tembaga ya atau boleh dibilang tembaga oksida ya yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya itu gunakan bahan aktif yang mengandung tembaga ya disarankan untuk pemakaian tembaganya ya kalau emang kita sudah untuk penghentian atau penanggulangan bakteri atau keresek yang disebabkan oleh penyakit santomunas tadi makanya kita hentikan dengan bahan aktif tembaga ya jadi bahan aktifnya banyak lor ya di pasaran ya bisa pakai besun elite ya kalau untuk bahan-bahan yang untuk pengendalian atau penghentian penyakit hawar daun bakteri atau keresek tadi ya bisa dulur tadi gunakan bakteri sida dari besun elite ya contohnya seperti ini atau bisa dilihat untuk penjelasannya atau kejelasannya bisa dilihat di video video saya yang sebelumnya seperti ini lor nah ini besun elite ini ya untuk dulur tani ini produk dari BSF ya untuk bahannya dia memakai Seng Tiasol ya dengan dosis 300 SC ya untuk lebih jelasnya ya bisa dibaca-baca nah ini ini yang pertama bisa dipakai yaitu produk dari BSF nah untuk yang kedua untuk dulur tani bisa pakai yang seperti ini benteng ya benteng ini produk dari santani ini ada benteng nah ada juga yang sudah banyak ada seperti ini oke oke dulur ada batoksin ada juga tanaka seperti ini ya oke dulur tani ini untuk bahan aktif yang perlu digunakan atau dipakai ya dan yang terakhir untuk proses pemulihan atau recovery untuk hawar daun bakterinya untuk dulur tani bisa gunakan setelah 5 hari itu pasti akan berhenti atau 1 minggu gunakan pupuk yang mengandung unsur mikro ya ada banyak unsur mikronya oke dulur tani dimanapun berada semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like komen dan share tentunya